Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Sedara dan Sedariku Seiman, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, embun Sabda hari Senin 2 Mei 2022, semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus, Anda selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Buat Sedara dan Sedariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Sedara dan Sedariku yang terkasih, di hari peringatan wajib Santa Atonisius, Uskub dan Pujangga Gereja, saya ajak Anda merenungkan Sabda Tuhan Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasah, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Mari sebelum kita lanjutkan permenungan kita, merenungkan Sabda Tuhan, membaca Sabda Tuhan, mendengarkan Sabda Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apa yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu, Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kita manusia, kita selalu akan lapar dan haus. Kita akan lapar dan haus, bukan hanya akan makanan dan minuman jasmani, bukan hanya untuk makanan dan minuman yang fisik, yang kelihatan, tetapi juga akan hal-hal duniawi yang lain, dan juga akan hal-hal spiritual, hal-hal rohani. Kita sering mengungkapkan dengan kata lapar dan haus. Kita menggambarkan rasa lapar dan haus, bukan hanya untuk makanan dan minuman yang kita lihat secara fisik. Misalnya, kita lapar dan haus juga akan kesehatan, bukan? Akan keberhasilan, akan kesuksesan, akan hidup berada, dan sebagainya. Demikian juga untuk hal-hal rohani. Kita lapar dan haus, akan kedamaian, akan cinta kasih, akan persaudaraan, akan hidup tenang, dan sebagainya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengkritik orang-orang yang mencari dia. Mengapa? Karena mereka mencari dia, lebih didorong oleh rasa lapar akan makanan jasmani. Apalagi, mereka baru saja mengalami mujizat pergandaan roti dan ikan dari Yesus. Mereka kenyang karena makan roti yang digandakan oleh Yesus. Yesus kemudian, dengan pengajarannya, Yesus mengajak mereka untuk merasakan lapar dan haus akan hal-hal yang lebih mulia dan agung. akan hal-hal yang bersifat sugawi, bersifat rohani, akan hal-hal yang tidak dapat binasa, yang membawa hidup kekal. Yesus mengajak mereka untuk bekerja untuk hidup yang kekal dan bukan hanya sekedar untuk makanan dan minuman fisik. Mereka seharusnya mencari dia untuk sesuatu yang lebih, bukan hanya sekedar untuk makanan, untuk roti yang membuat mereka kenyang. Dan buat Yesus, yang Yesus minta dari mereka juga, untuk hidup kekal, pertama-tama yang harus dibuat atau yang harus dikerjakan adalah percaya pada dia yang telah diutus oleh Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua murid Yesus, bukan? Ya, kita murid Yesus zaman ini. Kita semua saya yakin dan percaya, kita beriman dan percaya pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang sering menjadi persoalan adalah dalam hal membuktikan iman dan kepercayaan kita itu dalam hidup kita sehari-hari. Dalam hal pembuktian ini, kita masih jauh dari harapan Yesus. Karena itu, lewat Injil hari ini, kita diundang untuk menguatkan diri kita kembali dan kemudian membuktikan iman dan kepercayaan kita itu dalam hidup. Agar apa? Agar hidup kekal, sungguh nantinya menjadi milik kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana membuktikannya? Sederhana saja sebenarnya. Jadilah murah hati, jadilah pembawa damai, jadilah pembawa sukacita, jadilah pembawa pengampunan, jadilah penyabat, jadilah penolong, dan sebagainya dan seterusnya. Singkatnya, jadilah pembawa Kristus bagi orang lain di sekitar kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita terus bekerja dan berjuang. Bekerja dan berjuang dengan dan dalam nama Tuhan Yesus, agar sungguh hidup rohani kita menjadi lebih baik. Dan hidup kekal, sungguh menjadi nyata, yang akan menjadi kenyata buat kita di masa depan. Sanggupkah kita? Mampukah kita? Mari terus bekerja. Terima kasih atas cinta dan kasihmu yang senantiasa mengingatkan dan menguatkan kami untuk terus bekerja untuk hidup kekal. Mampukanlah kami dengan karuniamu, agar selalu membawamu kemana saja kami melangkah, agar semua orang boleh merasakan kasihmu lewat kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, dan sertamu juga, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya, dan rencana kita, dirindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan Saudariku, Jalanilah hari ini dengan senyum. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,